Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Lagi viral di Medsos pernyataan dari Mengkopol Hukam yang menyatakan membiarkan emak-emak, ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa ini. Ingat, ibu-ibu dan emak-emak dan itu pernyataan di utarakan tidak lama sesudah debat dengan Cawapres. Coba kita redongkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak yang tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi, kenapa sampai hari ini belum diganti mengkopol buka? Iya kan, yang lucu Bapak, pernyataan yang ada seperti itu juga kepada siapa Pak? Pak, kalau saya, kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya, saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi, kita bercidak. Ini, demi kemastian hukum ini, kita perlu mengkopol hukum yang ada waktunya mengawasi peningkakan hukum. Lucu melihat Mahfud MD dan Bu Haimin tiba-tiba berskongkol menyalahkan kabinetnya sendiri yang dia masih ada di dalam kabinetnya. Gimana cerita? Aku sama abang ini kita kongsi, tiba-tiba kita duduk rapat, maki-maki perusahaan kita. Berantem. Lu bagaimana? Profesor Mahfud MD mengeritik penegakan hukum, mengeritik polisi, mengeritik tentara. Lu, presiden untuk bidang itu namanya Mahfud MD. Karena dia Menko. Menko itu enggak ada undang-undangnya. Dia ditunjuk oleh presiden sebagai orang kepercayaan. Pak Mahfud, saya angkat Anda jadi Menko, bereskan ini sektor pol hukum. Bereskan ini polisi, bereskan ini mafia, bereskan ini ketidakbeneran dalam bidang hukum. Tiba-tiba dia tidak laku. Bukan, dia jadikan keluhan dalam debat. Sama juga ini Pak Kuahdin. Karena menterinya banyak dalam kabinet. Harusnya dia sebagai ketua umum memberikan arahan. Tiba-tiba dia ngambil keluhan dari rakyat. Yang harusnya keluhan itu dilaksanakan oleh menteri-menterinya. Pak Mahfud MD bilang membiarkan emak-emak dan ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak beradab adalah dosa besar bagi bangsa ini. Bapak, Bapak dapat teori dari mana? Apakah Bapak sudah tahu anak di dalam kandungan itu tidak ada adab? Makanya kita larang untuk tidak melahirkan anak itu? Atau kalau anak yang masih umur belita, Bapak sudah tahu ini anak tidak punya adab, tidak punya etika? Bapak dapat teori dari mana? Dan saya mau tanya Bapak Amma dan ibu-ibu yang mana Bapak maksud ini? Tolong jelaskan Pak. Kami bingung ini. Ada yang tahu greenflation nggak? Yang ngerti saya kasih jaket saya. Mas Gibran izin menjawab. Greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti. Jika nanti kita sudah rapkan ekonomi hijau. Bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut? Nah itu lihat, anak muda, anak muda saja bisa menjawab. Eh teman-teman semua, yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju nggak? Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, ekonomi digital, yang kita bicarakan ini adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi baru. inovasi, teknologi, memungkinkan semua profesi, baik itu petani, nelayan, pengerajin. Sejumlah advokat pengawas pemilu melaporkan cawapres Mahfud MD ke Bawaslu. Mahfud MD dianggap penghina Gibran dengan sebutan gila, ngawur dan recehan dalam debat cawapres lalu. Sejumlah advokat yang tergabung dalam advokat pengawas pemilu atau awaslu, mendatangi kantor Bawaslu RI di jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka melaporkan Mahfud MD sebagai cawapres nomor urutiga yang dinilai melakukan penghinaan terhadap cawapres nomor dua Gibran Raka Bumin Raka. Penghinaan itu dilakukan Mahfud saat debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Para advokat itu menilai Mahfud MD menghina Gibran dengan sebutan gila, ngawur dan recehan yang tidak perlu dijawab. Ketua Awaslu berharap bahwa Awaslu segera menindak lanjuti laporan mereka. Advokat pengawas pemilu, ucapan Mahfud yang menyebut kata recehan dan ngawur pada saat debat cawapres minggu malam dinilai menghina Gibran. Maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang enggak kearuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini lho, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. Walaupun menyebut pertanyaan Gibran soal greenflation tidak perlu dijawab sebab ngawur sebelumnya. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh relawan Jokowi. Biar adil saya nengok kesana gantian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Saya tahu motivasi apa diadakannya musra ini. Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi provinsi-provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di Hongkong. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu, saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Yang dekat dengan rakyat. Yang paham hati rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu.